Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Doa Bangsa, channelnya TV Edukasi Perkenalkan, nama saya Bunda Wili Trisnawati dari Taman Penitipan Anak Doa Bangsa Kali ini saya akan berbagi tips, yaitu tentang bagaimana membiasakan anak-anak kita Agar terbiasa buang air besar dan buang air kecil di toilet atau di kamar mandi Sehingga anak-anak kita tidak ketergantungan pada popok atau drivers Atau istilah lain adalah toilet thread Nah Bunda-Bunda, dimanapun Anda berada, masih penasaran enggak dengan videonya? Kalau penasaran, tonton terus ya videonya Jangan lupa like, subscribe, komen, lalu share Baiklah Bunda, ada beberapa cara agar anak-anak kita tidak ketergantungan kepada popok atau drivers Yaitu saat buang air besar dan buang air kecil Langkah-langkahnya, perhatikan ya Toilet threading biasanya sudah bisa diterapkan pada anak-anak usia sekitar 2-3 tahun atau lebih Dan tergantung kondisi perkembangan anaknya Ada pun langkahnya sebagai berikut Yang pertama, hypnosleep yaitu untuk mengubah perilaku dan kebiasaan anak Hipnosis dalam proses tidur atau menjelang tidur dan bisa dimanfaatkan oleh orang tua dengan cara mengelus-nelus kepalanya Sambil memberikan sugesti yang positif, efektif dan jelas dengan suara yang lembut di telinga anak Yang kedua, jangan biarkan anak-anak buang air besar dan buang air kecil di popok Yaitu dengan cara sesering mungkin kita mengingatkan kepada anak Misalkan, ayo nak siapa yang mau ikut ke kamar mandi sama ibu Seperti itu, sebuah cara yang sangat efektif untuk mengendalikan agar anak Kita terbiasa buang air kecil dan buang air besar di tempat yang benar Lakukan ini secara terjadwal karena ada sebuah ungkapan Kita itu bisa karena terbiasa Yang ketiga, jadwalkan anak kita untuk buang air besar dan buang air kecil Misalkan, pengalaman saya pribadi seperti ini ya Setiap 2 atau 3 jam sesuai kondisi anak seterusnya Biasakan anak dibawa ke kamar mandi Langkah yang sangat efektif sehingga anak saya tidak kedahuluan buang air kecil di celana Yang keempat, langkah-langkah tadi dilakukan berulang-ulang Atau terjadwal, hindari hal-hal yang bersifatnya kekerasan atau pemaksaan Dan cari cara yang tepat untuk bisa anak mau melakukan pembiasaan tersebut dengan senang hati Nah bunda, dimanapun anda berada Itulah beberapa pengalaman yang saya pernah ajarkan kepada anak-anak kami Semoga tip singkat ini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda yang ada di rumah Terima kasih sudah menonton channel Doa Bangsa Channelnya TV Edukasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh